ini ya ini kabel sata sudah ke hardisk tadi kita perbaiki prosesor sekarang kita coba selamat menikmati Halo selamat pagi semua Oke jumpa lagi di Viki channel ya oke video kali ini saya coba utak-utak bisik-bisik jadul ini bisik jadul yang sudah dikasih tinggal lama jadi saya coba lihat apa masih bisa digunakan atau tidak jadi teman-teman langsung simak saja langsung simak saja kalau suka jangan lupa like ya video ini teman-teman jadi ini visinya sudah di tidak digunakan lama nih teman-teman kita lepas dulu semuanya jadi ini kabel sata ya serial ata namanya ini memorinya RAM yang ini hardisk ya ini artis ini power supply ini juga hardisk ini hardisk ini hardisk ini kita haruskan dulu aku lah namanya barang ragitan teman-teman ya jadi ini tadi saya sudah coba dan tidak hidup ternyata bisnisnya kita lepas semuanya saja dulu kita pasang lagi ya maklumlah beralatnya sederhana jadi ini motherboardnya motherboard gigabyte ya di P soketnya H61M kita coba dulu power supply apakah masih hidup atau tidak kita nanti jamper saja untuk kita coba power supply apakah hidup atau tidak oke jadi untuk kita uji coba power supply nya kita jamper aja kabel yang ada di soket jadi teman-teman bisa lihat di sini yang kabel yang di jamper kabel warna hijau warna hijau yang ini ini biru yang ini sama salah satu kabel hitam yang mana saja hitam ada banyak hitam ground ya jadi siapkan ya kabel jumper seginilah kita jumper agar kita bisa kemudian dihubungkan di salah satu pin hitam ya nah seperti ini ya kita sambungkan ke di sini bisa lihat hidup ya power supply nya hidup berarti power supply nya masih dalam kondisi yang baik kita coba mungkin tegangan 12 volt nya masih stabil atau kita pakai batas ukur 20 volt untuk ukur kalau power supply ini DC ya jadi kita pakai skala ukur di DC oke karena tegangannya biasa tidak lebih dari 15 volt kita pakai batas ukur 20 ya 20 volt kita ukur salah satu ini aku meter saya juga sudah bermasalah jadi eh di sini camo merah hanya ada bermasalah tegangan kurang stabil oke karena tegangannya belum stabil kita lihat-lihat dulu ya jangan lupa share ya video ini kalau teman-teman suka oke kita bersihkan tapi biasanya kalau power supply nya hidup terus bisinya tidak hidup biasanya mungkin debu atau kotoran-kotoran yang kita coba bersihkan terus kita pasang lagi jadi pastikan tidak ada debu-debu yang masih menempel ya oke kita pasang lagi kita pasang lagi kita pasang lagi Oke jadi war supply nya dipasang seperti ini ini biasanya di motherboard ada tulisan-tulisan untuk dipasang soket-soketnya ya kita coba oke bisa lihat terlihat apakah stabil tegangannya biasanya hidup terus mati lagi nah itu dia mati lagi ya teman-teman kemudian hidup lagi ini biasanya karena ada tegangan kurang atau ada kabel yang tidak pas di soket ya kita coba cari tahu lagi apa ini ini kita cek lagi mungkin ada kabel yang atau kita coba lepaskan beberapa harddisk kita coba satu harddisk saja ini stabil Oke. Oke, sekarang kita coba sambung ke monitor, apakah bisa atau tidak. Jadi kita sambung ke monitor ya. Kita hidupkan PC-nya. Oke, bisa lihat ternyata mantap juga. Jadi dia bisa hidup ya teman-teman. Ternyata tadi masalahnya di kabel ini ya. Kalau dicolok ya di sini, dia hidup tapi mati lagi teman-teman. Jadi kita coba otak atik lagi. Otak atik lagi ya. Otak atik lagi ya. Ini kabelnya. Ternyata. Nah, kalau kejadian kayak tadi hidup terus mati lagi bisa juga berpengaruh di tombol. on off-nya. Jadi kita coba satu-satu aja. Lepas tombol restart apa. Oke. Ini kita masih tetap lepas ya. Kita lepasin. Kita bisa belanja. Kita coba dengan lombang. Oke. 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 Kita coba lagi ya. Ya. Konek ya teman-teman. Hidup ya. Tapi ini saya lepas semua ya. Jadi semuanya saya lepas. Hardisk. Karena tegangannya kurang stabil. Kita coba lagi.